Bacaan Liturgi Kamis, 22 Agustus 2024, Hari Biasa, Pekan Biasa ke-20, Perayaan Wajib, Santa Perawan Maria, Ratu Bacaan dari Nubuat Yeheskiel Tuhan bersabda kepadaku, katakanlah kepada kaum Israel, aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah para bangsa dan yang kalian najiskan di tengah-tengah mereka dan para bangsa akan tahu bahwa akulah Tuhan demikianlah sabda Tuhan Allah manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan para bangsa aku akan menjemput kalian dari antara para bangsa dan mengumpulkan kalian dari semua negeri dan akan membawa kalian kembali ke tanahmu aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kalian dari segala kenajisan dan dari segala berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kalian kalian akanku beri hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu hati yang keras membatu akanku ambil dari batinmu dan hati yang taat lembut akanku berikan kepadamu rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kalian hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya dan kalian akan mendiami negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu kalian akan menjadi umatku dan aku menjadi alahmu demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah aku akan mencurahkan air jernih kepadamu dan kalian akan disucikan dari segala kenajisanmu aku akan mencurahkan air jernih kepadamu dan kalian akan disucikan dari segala kenajisanmu ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah dan baharilah semangat yang teguh dalam batinku janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku aku akan mencurahkan air jernih kepadamu dan kalian akan disucikan dari segala kenajisanmu berilah aku sukacita karena keselamatanmu dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku maka aku akan mencurahkan air jernih kepadamu dan kalian akan disucikan dari segala kenajisanmu Tuhan engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan dan kalaupun ku persembahkan kurban bakaran engkau tidak menyukainya persembahanku kepadamu ialah jiwa yang hancur hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina ya Allah aku akan mencurahkan air jernih kepadamu dan kalian akan disucikan dari segala kenajisanmu haleluya haleluya hari ini janganlah bertegar hati tetapi dengarkanlah sabda Tuhan haleluya 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 inilah injil suci menurut Matius dimuliakanlah Tuhan pada suatu ketika Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan ia bersabda hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu tetapi mereka tidak mau datang raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan katakanlah kepada para undangan hidanganku sudah kusediakan lembu-lembu jantan dan ternak priaraanku telah disembelih semuanya telah tersedia datanglah ke perjamuan nikah ini tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya ada yang pergi ke ladangnya ada yang pergi mengurus usahanya dan yang lain menangkap para hamba itu menyiksa dan membunuhnya maka murkalah raja itu ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka kemudian ia berkata kepada para hamba itu perjamuan nikah telah tersedia tetapi yang diundang tidak layak untuk itu sebab itu pergilah ke persimpangan persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah itu maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan orang jahat dan orang-orang baik sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah dengan tamu ketika raja masuk hendak menemui para tamu ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta ia berkata kepadanya hai saudara bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta tetapi orang itu diam saja maka raja lalu berkata kepada para hamba ikatlah kaki dan tangannya dan campakanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap di sana akan ada ratap dan kertak gigi sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih demikianlah sabda Tuhan terpujilah Kristus selamat menikmati